selamat datang kembali bersama saya di channel ini nah disini satu unit televisi merek Samsung dengan ukuran 32 inch dengan kondisi atau keluhannya mati total nah disini bisa kita lihat ada indikator dan disini sudah saya buat kayak staker itu tapi belum saya cetek ya sini kita cetek kita bisa lihat di sana indikatornya apa ada atau tidak nah ini sudah saya cetek dan indikator belum ada ya nah nih kita tekan tombolnya di bawah sini betul-betul mati total ini penampakan belakang televisinya dan serial number nya UA32FH4003 teluhan mati total nah oke untuk pemeriksaan sekarang langsung kita bontar baik cover televisi unit Samsung ini ini saya menggunakan tempor tangan ya kita kita menggunakan oven akan memakan waktu yang cukup lama kita buka setelnya Ini ya saya bisa bisa menghfor700an dan mereka menunggu oke dan ini tutup belakangnya disini penampakan enjin televisi samsungnya disini ada blok motherboard blok power supply dan disini ada timing control jadi untuk keluar material ini biasanya kita langsung pertama itu cek ke power supply untuk samsung ini biasanya kalau power supply normal backlight akan menyala tanpa motherboard oke disini kabel sudah saya cetak air listrik kita lihat nanti backlightnya di lubang sini apakah menyala jika tidak menyala bisa langsung kita melakukan pengukuran di bagian power supply dan tentu saja backlightnya belum menyala dan di staker listrik sudah kita nyalakan oke saatnya kita langsung ambil multitester dan melakukan pengukuran oke disini sudah saya sediakan multimeter digital kita selektor di ACDC jadi yang pertama kita upo itu di bagian primer di elko 450 volt ini masih masih posisi hidup seperti awal kita buat tadi ya disini biasanya berisi tegangan di 290 volt dan pegangannya kosong guys disini oh ada test-test saya belum tepat tadi 270 volt bisa kita lihat di multimeter dan langsung saja kita ukur ke bagian output outputnya tidak ada guys disini biasanya berjumlah 12 volt untuk supply ke motherboard ini kita matikan terlebih dahulu sudah matikan dari staker listrik kita coba ukur dioda ini kita selektor di dioda lantas saja televisi ini mati total karena dioda ini soft coba kita ukur kita bandingkan dengan cara pengukuran di dioda lainnya disini masih ada tegangan kita akan buat perbandingan mengukur dioda yang bagus sama yang rusak coba saya ambil di power supply lain nah disini power supply yang kemungkinan besar diodanya bagus ini kita selektor lagi nah ini diodanya bagus di kemin kemin disini tertulis 0,39 VDC jika menggunakan digital ya ya di kemin keplus dia tidak akan berjalan apa-apa 0,3 sedangkan disini sudah soft langsung nah oke sekarang coba saya langsung mencari pengganti dioda ini guys ya nah oke jujur saja saya tidak pernah beli untuk dioda dioda untuk jenis ini ya saya biasanya pakai dari bekas-bekas biar tetap 0 rupiah ini saya menggunakan dioda yang 3 kaki langsung ini dari power supply bekas ini saya copot saya langsung pasang kesini ini saya copot terlebih dahulu untuk dioda ini ya saya akan pasangkan langsung ke dioda yang soft ini oke ini diodanya sudah saya lepas dari PCB nya jadi cara saya untuk menempelkan ini kita potong kaki yang tengah ini ya ini saya potong kaki yang tengah ini tadi dari jalur 24 volt jadi lebih kuat tapi kalau jika kita pasang nanti disini dia akan langsung menyesuaikan ke 12 volt nah ini saya kita potong dulu seperti ini sampai nampak bagian jembaganya jadi bisa kita solder emang gak keras ini kalau dipotong guys seperti ini cukup kita bisa solder saja ujungnya ya oke dan ini langsung saya potong ini langsung kita pasang ke sini yang pertama disini kita kasih timah dulu di kakinya oke dan ini kita sesuaikan disini ya seperti ini dan sebelumnya kita ini kasih timah dulu untuk kakinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan langsung saja dan langsung saja kita tempelkan di kaki diode ini nah kira-kira kira-kira seperti ini penempelannya oke ini kita rapatkan lagi ya oke 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 sudah menempel sekarang kita tinggal melakukan pengetesan tapi sebaiknya ini diode kita dinginkan terlebih dahulu ya karena itu akan sangat panas habis disolder saya dinginkan pakai ini pendingin masih panas dan oke ini akan langsung kita teskan kondisi seperti ini ya ini tinggal cetek dari listrik dan bisa kita lihat nanti disini untuk backlightnya menyala apa enggak disini oke langsung saja saya cetek dari listrik dan alhasil disini pun backlight langsung menyala guys ini pasti awet karena ini dulu sering saya ganti pakai jodoh yang biasa dia sering shot jujur saja saya tak pernah beli jodoh baru saya matikan kita kita pasang konektor motherboard oke kita cetek lagi dari listrik ya indikator sudah menunjukkan lampu merah kita power on langsung menyala guys saatnya kita gajian oke sekian info perbaikan dari saya sampai berjumpa kembali di video selanjutnya salam pusar Indonesia selamat menikmati selamat menikmati